Hai ya Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Senang bisa kejumpa kembali di channel saya Andi Grafinski kembali menghadirkan linear amplifier ataupun sharing-sharing radio yang saya ketahui itu kali ini ada permintaan booster dari teman kita yang cukup lama ini karena kemarin tertunda COVID-19 dari Lipo Karawaci Tangerang Hai atau Mister Teddy Rianto Selamat malam ya kali ini di tanggal 25 Agustus tahun 2021 dengan kesibukan saya tapi diselah-selahnya masih bisa memproduksi booster untuk kita layani di dalam negeri maupun luar negeri ini adalah teknem VF linear amplifier ini bisa anda ketik di YouTube saya ketika jadi YouTube VF linear amplifier maka anda akan tertuju di alamat ini gila kita masaya kode ini mid-in Indonesia biasa kita cinta produk Indonesia di depan ada tombol operate dan Bypass kemudian sebelah kiri ada voltage adjustment yang sebelah di atas adalah tambah power dan ini indikator protect ready transmit over SWR ingat ini over SWR ya fokusnya adalah untuk pengingat kita to reminder tapi bukan kita kasih protect karena sempat kita teriak protect mati-mati terus nanti boosternya jadi kita sebagai reminder kalau kita kondisi power sekian itu SWR nya kurang bagus oke di sini ada digital formator BC dan ini ada digital formator ada SWR dan power sekarang kita nyalain oke sebelum kita nyalain ini belakang tim menggunakan konektor dimsasis ya inputnya menggunakan PL ini pesanan dari customer minta warna putih oke sekarang kita bisa nyalakan saja tanpa basa-basi Hai ini jadi kipasnya untuk produk yang saat ini kita buat silent kemudian jadi tiga kipas yaitu satu kipas di switching dua di belakang itu akan mendorong ke belakang semua nah jadi anginnya fokusnya disini semuanya nih nih lumayan isapannya nih karena disap oleh dua kipas dan satu sini tiga berarti kalau kita nyalkan seperti ini kipasnya akan menyala jadi tidak bisik saat kondisi risip dengan indikator ini berarti bosernya siap dipakai kita cek dahulu untuk powernya 32 lebih sikit 321 sama ya oke sekarang kita nyalakan mulai dari power terkecil default hasil terkecil ya terendah powernya berarti terkecil inputnya tetap 321 tetap ya inputnya tetap oke kemudian bosernya kita buka ini kita menggunakan palet 188 dan dilengkapi mendorongan tidak tingkat terpakses yang juga tidak dianggap 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 Hai sepulnya ini kontrolnya kita menggunakan Arduino ini titiknya sekarang kita nyalakan Hai pada Hai total selanjutnya Hai ini langsung aja lagi 38 Hai pada voltase 38 terbaca 321 Hai 1050 Hai di sini berapa ini skala 3 kilo Hai sama 2050 kemudian kita naikkan lagi hai 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 kemudian lagi ke Hai 43,5 Hai 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 1200 Hai lebih Hai juga 21 Hai sama ya kita naikkan lagi 47 volt 321 ya, tadi kurang kalibrasi sedikit untuk powernya kita ulang lagi untuk power pada voltase 47,3 kita lihat 321 1.400 ini kita lihat 321 sama oke, kita coba naikkan lagi 49 kita lihat 321 sudah kelewat nih sudah kelewat nih 321 sudah kelewat 1500 lebih sesuai dengan hasil R-nya ini, kita samakan sama, 1500 lebih oke, booster powernya luar biasa kita coba kemudian kita tes proteksinya kita tes proteksinya oke kita putar disini radionya di maksimal ini sekitar 40an lebih sedikit jadi booster akan terproteksi secara otomatis terus kita on kita on kita lihat 321 bolster kondisi terproteksi berarti inputnya berlebih cara makanya ini kita mantikan lagi kita setting di power inputnya di 30 ini maksimal 35 ya Oke kita coba main di oke 30 kita angkat lagi oke oke sekarang ada pertanyaan kalau di input 5W Macam mana Oke kita input 5W kita coba input 5W oke 5,5 lah tahun kan juga 21 Hai aduh 50 ngunyil flek-flek outputnya hehehe karena dia punya 5W terus kalau dinaikkan inputnya misalnya kita punya perangkat 9000 itu kita setting di 15W misalnya kita coba 15W karena tenuatornya ini adalah tenuator untuk 30W Hai Oke kita on kan voltasnya tetap 321 nah gede juga 800 800 what Oke terima kasih buat teman-teman yang mau order bisa di 0852 7285 7089 dan ini barangnya sudah siap dikirim ke tangerang mencoba besok kalau jalanan sudah clear sudah semuanya terima kasih kalau kita beli poster ini mendapat kelengkapan yaitu satu kabel jumper free dari saya kemudian yang kedua adalah AC code itu dapat gratis jadi barangnya tinggal datang colok listrik dan antena sama karena dia tidak perlu tambahan yang lain Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan subscribe Terima kasih salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh